Baik teman-teman selamat datang kembali Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal 23 November 2021 Sampai dengan besok tanggal 24 November 2021 Seperti biasanya saya akan membahas totalnya ada 16 saham ya Untuk bagian pertama saya akan bahas 8 saham ya Nanti di bagian kedua saya bahas 8 saham yang lainnya Ini jangan lupa linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya untuk bagian kedua Jadi saya mulai langsung dengan pertama yang saya bahas setelah Pegas ya Jadi Pegas ini hari ini dia breakout ya Jadi breakout dari swing high nya disini high nya sebelumnya di 1.570 ya Seperti saya sudah sebutkan sebelumnya ya Kalau yang mau buy Pegas boleh ya selama dia bertahan di atas ini ya 1.405 ya Jadi dia masih cukup bagus buy on weakness memang saya sebutkan di area 1.405 ya Tapi kalau misalnya nggak dikasih buy on weakness ya kita buy high sel higher aja ya Jadi bagi yang belum punya mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 1.515 dan 1.475 Itu yang bagi yang mau beli sekarang atau yang sudah punya ya Jadi kalau yang mau buy lagi atau average up atau yang berminat buy high sel higher Naik lagi ke atas 1.580 atau pakai garisan saya yang sudah saya berikan ya Naik ke atas 1.600 boleh buy atau tambah lagi atau average up istilahnya ya Nah jadi target break outnya di 1.710 dan 1.820 itu untuk Pegas ya Antara 1.600 dan 1.710 kalau mau tambah lagi mungkin bisa tambah lagi setiap kelipatan 25 atau sampai 50 rupiah ya Seperti itu ya itu untuk Pegas ya kurang lebih ya Mudah-mudahan aja dia lancar breakout ini memang sidewisnya sudah cukup lama ya Di area sidewisnya di jalur uptrendnya ya Jadi masih ada peluang untuk naik lagi masih ada ya Jadi belinya bertahap aja untuk Pegas ya Oke berikutnya untuk Antam Antam sudah saya sering bahas ya Jadi tiap kali kalau kita mau buy Antam buy on minus di sekitar area 2.310 ya Artinya kalau dia koreksi atau turun ya Kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2.310 kita berubah ya Atau naik ke atas 2.350 kita buy naik ke atas 2.380 tambah lagi Naik ke atas 2.410 tambah lagi ya Jadi belinya bertahap aja target price terdekatnya di 2.470, 2.540 dan 2.600 Itu untuk Antam Memang sudah pernah saya sebutkan lama ya Jadi Antam ini boleh dikatakan sidewisnya lama banget ya Jadi kalau kita lihat di weeklynya ini terlihat jelas ya dia sidewisnya Jadi sidewisnya lama selama dia berada di atas 2.300 ya Dia sebenarnya masih cukup peluang ya Memang Pak Sunar ini lama banget sidewisnya Tapi kalau kita trading sidewisnya lumayan ya Kalau setiap kali dia koreksi di bawah 2.300 Kita belinya kalau dia rebound ya Atau mantul ke atas kita beli ya Itu paling tidak ya lumayan dapatnya ya 2.600 bisa dapat ya Kalau kita sabar menunggu ya Ini mudah-mudahan aja lancar sampai 2.600 Pasang aja trading stop dan stop loss sesuai dengan garis-garis yang sudah saya berikan Kalau dia berhasil berikan lagi atau naik lagi ya tanpa lagi silahkan ya Itu kurang lebih untuk antar Berikutnya untuk TBIG Jadi TBIG kemarin memang menyebalkan ya Kemarin kena merah terus tiba-tiba hari ini naik dalam volume-nya tinggi ya Ya kan saya sudah sebutkan memang TBIG itu dia konsolidasi sebelumnya ya Saya stop lossnya masih jauh ya di 2.700 ya Jadi saya masih belum jual ya terus langsung aja untuk TBIG Jadi saya sudah sebutkan selama dia bertahan di atasnya 2.700 Terus sebenarnya untuk TBIG dia masih cukup potensial ya Seperti itu ya Jadi sabar aja menunggu Nah hari ini kan naik tinggi ya Untuk TBIG Nah tapi dia sudah tembus 3.000 Sudah berhasil ternyata turun lagi Sebenarnya dia masih cukup bagus ya Pasang aja trading stop ya Yang belum buy ya tunggu aja lagi di area 2.900 sampai dengan 2.850 ya Itu buy on witnessnya Jadi kalau dia berhasil rebound berhasil kita buy Kalau dia belum rebound ya berarti dia akan cenderung koreksi lagi ya Ya sejauh ini dia masih cukup bagus ya Mau buy sekarang boleh pasang stop lossnya di 2.900 dan 2.850 Itu yang mau buy sekarang Atau kalau mau buy hasil higher Dia naik ke atas 3.000 kembali setelah sesi 1 break ya Nah berikutnya target pricenya di 3.100 dan 3.250 Masih ada peluang nggak pas sunar kenaikannya Masih ada ya Jadi buynya bertahap aja Sambil pasang trading stop dan stop loss Itu kurang lebih untuk TBIG cukup ya Berikutnya ADRO Jadi dia mulai rebound ke atas Kalau kita perhatikan yang sudah punya Pasang aja trading stopnya atau stop lossnya di 1.650 dan 1.600 Sejauh ini ADRO memang cenderung sideways Tapi dia sebenarnya sih masih cukup bagus lah toleransi ya Walaupun sebelumnya naik tinggi Kemudian koreksi ini sideways di jalur uptrendnya masih aja Jadi masih cukup bagus ya Tinggal pasang trading stop dan stop loss di 1.650 dan 1.600 maksimum di 1.580 Itu untuk ADRO ya Kalau dia turun lagi di bahas 1.580 Lebih baik sih menurut saya jual dulu Karena ada resiko dia turun lagi bisa dalam sampai area 1.350an ya Jadi jangan terlalu agresif juga Tapi jangan terlalu pesimis ya Yang disini kalau dia naik lagi ke atas 1.715 Mau tambah lagi atau average up Atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher Buy juga boleh ya Tunggu naik ke atas 1.715 Targetnya di 1.805 1.870 Kalau dia naik lagi ya mau tambah lagi silahkan ya Jadi garis-garis ini kurang lebih cukup lah ya Seperti itu ya Oke berikutnya untuk BRPT ya Jadi kalau kita lihat disini Naik turun koreksi kemudian dia breakout lagi ya Naik ke atas 1.075 ya Jadi kalau kita perhatikan disini Dalamnya masih uptrend ya Uptrendnya masih cukup bagus ya Jadi kalau yang sudah punya Masa ngajar tankstopnya atau stop lossnya di 1.075 Kalau yang belum punya Kalau mau buy ya Karena ini masih cukup bagus uptrendnya Boleh buy on interest di area sekitar 1.020 Artinya kalau dia misalnya koreksi Turun di banyak 1.020 Kalau dia berhasil rebound atau mantul Barusan kita buy ya Kalau dia belum rebound Belum mantul ya kita jangan buy Jadi koreksi itu Untuk buy on interest kita Tunggu koreksi Kemudian kalau dia rebound atau mantul Barusan kita buy ya Seperti itu ya Naik ke atas 1.040 Tambah lagi Naik ke atas 1.075 Tambah lagi Dan seterusnya ya Naik ke atas 1.020 Tambah lagi TGPS nya di 1.165 Itu kurang lebih untuk BRPT ya Yang mudah-mudahan saja Dia lancar ke atas ya Seperti itu ya Oke kurang lebih cukup Berikutnya untuk TINS Jadi kalau kita perhatikan TINS disini ya Ini adalah area Mangkok ya kurang lebih ya Round di bottom ya Jadi dia berusaha naik Dia gagal Dia koreksi lagi Nah kalau kita perhatikan disini Area buy on interest Sudah saya sebutkan ya Di 1.600 ya Jadi yang rajin nonton Mencatat ya Dan pasang automatic order Ini sama ya Garis-garisnya sudah saya berikan Ini selalu konsisten Dalam arti sama ya Saya nggak rubah-rubah ya Yang berubah adalah Harganya ya Naik turun ya Tapi garis-garisnya sama Itu untuk acuannya Kira-kira buy on interest Dimana ya Sudah saya sebutkan disini ya Memang nggak saya bahas terus Enggak ya Ya mungkin beberapa waktu Yang lalu Analisa sam sebelumnya Sudah saya bahas ya Jadi kalau naik lagi Kata 1.660 Mau tambah lagi silahkan Kalau mau buy sekarang Boleh saja ya Seperti itu ya Stop lossnya memang agak jauh ya 1.600 dan 1.560 Kalau dia naik lagi Kata 1.695 Tambah lagi Atau pakai acuan High-nya hari ini ya 1.685 ya Naik ke atas 1.730 Tambah lagi Breakout ke atas 1.770 Target berikutnya Lalu ya Bisa lumayan jauh ya 1.830 1.915 Dan 2.000an ya Itu kurang lebih untuk TINC ya Mudah-mudahan saja Lancar untuk TINC Berikutnya untuk ITMG ya Jadi ini jalurnya Terus terang saja Masih Bound trend ya Di sini ya Ini dia Kalau kita gariskan Garis trendnya ya Trend line resistancenya ya Ini dia Sudah mulai Breakout ke atas Memang area Bound trendnya Sebelumnya saya sebutkan 22.000 Jadi kalau Bound trend sekarang Memang masih Tenderung resiko ya Lebih amanya Tunggu kalau Naik ke atas 22.000 Atau Sudah saya sebutkan sebelumnya ya Jadi yang lagi nonton Mencatat 20.400 Kalau dia sudah berhasil Naik ke atas Boleba ya Saya breakout ke atas 20.400 ya Jadi Jangan salah paham Yang barusan kenal saya ya Bukan karena sudah naik Terus kemudian dibahas Enggak ya Ini sebelumnya Saya sudah sebutkan Kalau naik ke atas Sebelumnya Jadi yang rajin nonton Mencatat Dan pasang automatic order buy Harusnya sih Kalau rajin Pasang Trilling stop Dan stop loss juga ya Harusnya sih Lumayan ya Dapatnya profitnya Seperti itu ya Kurang lebih Cukup ya Untuk ITMG Saya hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 saham ya Kemudian berikutnya Ini tobas saya skip ya Berikutnya lagi KBHG KBHG Bagaimana mas Bentar ini masih Econnya sering panjang ke atas ya Memang benar ya Jadi kalau punya KBHG Pasang aja Trilling stopnya di 2 area ya Ini garisnya sudah saya gambarkan 90 dan 83 Itu bagian yang sudah punya Pasang trilling stopnya Dan stop lossnya di sana Kemudian yang belum punya Pasang aja Bagaimana di 71 Dalam arti Kalau dia koreksi ya Turun di bayar 71 Kita belinya Kalau sudah berhasil Rebound atau mantul Ke atas 71 ya Kalau dia belum berhasil Rebound Belum berhasil mantul Ya jangan buy Dia masih resiko lagi Turun ke bawah Terus naik lagi ke atas 76 Mau tambah lagi Atau buy up Silahkan Naik ke atas 79 Tambah lagi Dan seterusnya Jadi belinya bertahap Kalau posisi seperti ini Kalau belum punya Yang mau resiko Berani ambil resiko tinggi ya Ini resikonya memang tinggi ya Karena sebelumnya Tidak alikut sama sekali Terus tiba-tiba Dia ada transaksi ya Jadi selama dia bertahan di atas 83 Sebenarnya Masih cukup berharapan ya Jadi kalau dia berhasil Breakout lagi Ke atas 100 Mau tambah lagi Silahkan Berikutnya Kalau mau targetnya Saya gambarkan Setiap lipatan 10 rupiah aja ya 110 Kemudian berikutnya 120 Seperti itu ya Itu untuk KBAG ya Jadi kalau kita perhatikan 3, 4, 5, 6, 7, 8 Jadi ada Sudah ada 8 saham Untuk yang Analisa saham hari ini Di tahun 23 November 2021 Jadi saya bahasnya Waktu sesi 1 break ya Jangan salah paham Bukan waktu closing ya Ada yang sebelumnya Tidak paham loh Pak Sunar Adanya kok beda Nah itu kan waktu closing Kenapa saya bahas Waktu tengah-tengah Waktu sesi 1 break Karena supaya Kalau Anda nonton Selama garisnya masih bagus Anda ada kesempatan Untuk buy Kalau sudah tutup Ya buy besok Ya mungkin aja Mungkin ketinggalan ya Tapi mudah-mudahan aja Paginya dikasih kesempatan ya Kalau misalnya Belum sempat nonton ya Walaupun seperti itu Jadi jangan lupa juga Nonton yang bagian kedua Seperti biasanya Jangan lupa subscribe Like Nyalakan notifikasinya Dan selalu Yang penting adalah Doa saya selalu ya Semoga selalu Semoga semuanya selalu sehat Damai Dan sejahtera Dan berkatnya Pasti berlimpah-limpah ya Seperti itu ya Terima kasih banyak Amin Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton